jadi kalau dibuka itu airnya kemana-mana teman-teman alias becek tumpah ya itu kemana-mana oh iya lupa terlebih dahulu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya sikin youtuber paling nganu 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 hari ini teman-teman sebuah tutorial singkat yang semoga bermanfaat untuk kita semua dimana saya akan ceritakan bagaimana caranya untuk mengatasi cipratan air dari keran air tentunya ya bukan keran minyak karena kalau keran minyak keluarnya minyak bukan air teman-teman tentunya jadi ini keran itu awalnya tidak saya kasih peralon teman-teman ya kemana-mana percikannya lebih parah dari tadi tumpahannya itu kemana-mana kemudian saya kasih peralon seperti ini tetap saja sebagaimana teman-teman lihat tadi di video awal itu percikannya kemana-mana gitu ada ke sandal ke lantai ke ya kemana-mana intinya dan akan kita bagikan cara yang cara ini saya dapatkan dari paman saya tercinta yang sudah tiada paman muntolib semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya itu menggunakan sebuah cara yang patut saya tiru patut saya aplikasikan di rumah ini dimana cara tersebut sudah diaplikasikan oleh paman saya di rumahnya di tanggerang sana dan sekarang saya akan aplikasikan di rumah sini di magelang dimana nanti bisa teman-teman tiru agar airnya ketika dibuka kerannya dalam kondisi besar begitu tidak moncrot atau moncrat itu kemana-mana ya karena kalau saya yang pakai atau teman-teman saya yang pakai itu sudah tahu kalau menggunakan air sini tentunya dengan cara pelan seperti ini dulu nah ini pelan saja moncrot kemana-mana teman-teman ya dari saya sendiri sudah tahu caranya gimana termasuk teman saya yang ini juga tahu untuk menggunakan itu sudah pakai aturan nah pertinggi ini pertinggi ini itu memang misalnya ada teman lain yang belum tahu bagaimana cara menggunakan keran yang agresif ini tentunya akan seperti tadi yang saya tutorialkan atau saya videokan di awal yang langsung buka seperti itu sehingga cipratan airnya itu kemana-mana meluber kemana-mana ke kanan dan ke kiri kecuali ke atas ya akan saya babikan langsung saja teman-teman caranya apakah kita perlu lepas peralon kecil ini padahal peralon kecil ini awalnya juga saya pakai di keran ini untuk mengantisipasi pecahnya jipratan atau muncratan air dari keran begitu ya teman-teman akan tetapi hasilnya sama saja setelah saya pakai kan peralon ukuran 5 per 8 ini alias peralon listrik ini ternyata hasilnya sama masih muncrat kemana-mana masih merci kemana-mana alhasil lantai nya becek bin rembes bin embel leweh begitu ya teman-teman akan kita ceritakan langsung saja akan kita tutorialkan kita hanya membutuhkan beberapa alat yang teman-teman nanti bisa praktekkan di rumah alatnya itu mudah teman-teman dan insya Allah bisa kita dapatkan dengan mudah salah satunya adalah karet gelang teman-teman seperti ini karet gelang ya misalkan tidak ada karet gelang bagaimana masih ilham apakah ada bahan yang lain untuk menggantinya ada pakai tali rafia tali rafia kalau tidak ada lagi bisa teman-teman dapatkan dengan menggunakan tali lainnya misalkan tali yang agak besar itu dari daleman dan dalam ya dipotong kecil-kecil sehingga memanjang untuk mengikat bagian kerannya dan bahan yang paling penting adalah ini teman-teman kainnya teman-teman bisa pakai dari kain bekas seperti ini atau misalkan kok agak canggung kok pakai kain bekas masih hilang pakai kain baru juga tidak apa-apa boleh kita pakai kain baru sebentar saya ambilkan ini dia teman-teman pakai kain baru potongan ini tadinya buat peredam ya ini tadinya buat peredam ada sisaan segini saya pakai ini kain flanel teman-teman sehingga bisa digunakan ya tidak harus pakai kain bekas pakai kain baru pun boleh juga jadi tidak usah pakai ini kalau teman-teman agak canggung ya padahal ini juga bisa teman-teman malah agak bagus ini tidak usah dipakai kalau agak embelewe atau agak berkitiw begitu kita pakai yang ini saja kain flanel baru caranya bagaimana caranya tinggal digulung seperti ini teman-teman lihat ya ini bukan culap bukan sihir tinggal digulung semacam ini pastikan masuk ke sana diameternya kira-kira pas saja ya tidak usah pakai sigmat atau pakai penggaris atau pakai meteran tinggal kita pakai filling saja teman-teman karena filling telah Allah berikan di hati kita masing-masing oke bagaimana caranya tinggal masukkan seperti ini teman-teman nah ini kita kencangkan ya kemudian teman-teman bisa kareti bagian sini ini tidak saya cedah videonya tidak saya edit langsung seperti ini biar teman-teman biar teman-teman nanti langsung bisa praktekkan sebetulnya akan lebih bagus lagi teman-teman ini pakai kabel tis ya jadi rapi tidak terkesan besok pakai ini saja sudah cukup sebelumnya akan tetapi jika teman-teman ingin hasil yang lebih rapi itu pakai kabel tis seperti ini seperti ini ya teman-teman nah ini dia nanti untuk mengikat sebagai pengganti karet agar lebih agar lebih keren begitu kerpliren keren nah kita ambil pakai kabel tis gue warna merah kuning hijau di langit yang tinggi juga boleh pakai yang warna biru juga monggo terserah favorit warna kesayangan teman-teman masing-masing kan berbeda ya kalau saya suka warna biru sehingga apapun serba biru ini biru ini biru hanya karetnya saja karena tidak ada warna biru teman-teman ini pun biru gagangnya biru sampai apapanya biru teman-teman karena pecinta warna biru sampai kursi pun biru teman-teman oke kita tidak bahas kursi berlubang biru ini kita akan lanjutkan tutorialnya dan bisa kita lihat hasilnya nanti airnya tidak menyemporot kemana-mana alias tidak mercik ke sana-ke sini langsung fokus nitik begitu enak dilihat enak dipakai langsung saja kita praktekkan kita buka kembali lagi mengenai talinya ini teman-teman terserah ya pakai rafia boleh pakai karet boleh pakai kabel dis ini lebih rapi teman-teman oke langsung kita buka ya biar hasilnya tidak menyemporot kemana-mana ini live maksud saya tidak sajeda jadi tidak ada edit-editan ya langsung kita buka bismillah hasilnya rapi itu teman-teman tapi tidak mercik dia ya apalagi besar dia tidak mercik kemana-mana langsung fokus satu arah begitu ya bagus hasilnya oke demikian saja rotasinya dari kami semoga bermanfaat untuk semuanya baik kalangan muda maupun tua anak kecil ataupun dewasa nenek-nenek maupun kakek-kakek terima kasih atas like, share, subscribe serta komennya di channel ilham nyasikin youtuber paling nganu nganu wassalamu'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati